Oke, selamat siang ya. Jadi ini lampu mobil Toyota Race ya. Ini tipe VR. Foglampnya ini masih lampu biasa ya, menggunakan halogen. Kalau headlampnya sudah menggunakan led dan ini payah banget lampunya. Saya ngomong apa adanya, jujur terus terang, payah banget dan saya juga udah banyak menerima customer bahwa lampunya ini payah ya untuk lednya. Walaupun dia sudah led, sudah ada DRL-nya, tapi payah banget ya. Lampunya nggak terang. Nah, kebetulan di foglampnya masih menggunakan halogen, kita maksimalkan saja di foglampnya ya. Saya rekomendasi pakai tipe CL3, jadi buat Anda yang mau bisa pakai CL3. Oke, gimana cara pasangnya? Kita akan bahas sedikit ya. Jadi kita akan masang foglampnya dari belakang ya. Dari belakang ya. Gimana dari belakangnya itu? Dari sini nih. Dari fender samping ya, bukanya ya. Jadi nggak usah dari bongkar-bongkar damper. Jadi kita caranya ya, jadi ini kita membahas cara pasangnya. Untuk contohnya kali ini adalah untuk race atau untuk mobil lain. Jadi, dari fender samping ya. Kita akan coba. Nah, ini kameranya akan kita taruh di sini. Kita akan coba buka ya. Jadi, cara pasangnya adalah dengan membuka fender dari samping ya. Nah, sebelumnya, sebelumnya adalah kita harus Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau Anda mau masang foglamp, jangan lupa setirnya itu untuk yang sebelah kanan adalah Anda buang ke kiri maksimum. Sudah dibuang ke kiri maksimum. Di sini ada ripet-ripetnya ya. Paku, ripet atau baut. Ada ripet-ripetnya nih. Nah, ripet-ripetnya tinggal dicongkel aja. Sudah dicongkel, congkel. Ini bisa kebuka baru kita ganti foglampnya ya. Nah, ini ada paku ripetnya. Saya nggak bisa satu tangan. Jadi, ini handphone-nya saya taruh saja. Saya coba buka dulu ya. Nah, ini paku ripetnya sudah dibuka. Cuma modal pakai obeng minus saja. Ini paku ripetnya. Selesai. Sudah dibuka. Paku ripetnya kita tinggal congkel supaya ininya bisa keluar. Agak sulit ya. Satu tangan, dua tangan ya. Atau kalau nggak saya stop dulu ya. Videonya nanti kita lanjut. Ya, ini paku ripetnya sudah kita buka. Nah, sudah kita buka tinggal kita intip. Di dalam kelihatan nggak tuh. Nah, kita sistemnya namanya sistem ngobok ya. Selalu saya bilang kalau masang foglamp itu sistem ngobok. Nanti kita akan bahas di meja. Ya. Jadi, kita harus tangan masuk. Kita buka dari sini, tangan masuk. Nah, sistemnya ngobok. Nah, makanya untuk itu kita perlu LED yang PNP adjustable. On the spot. Jadi, supaya gampang. Nah, makanya saya rekomendasi tipe JL3. Atau pakai tipe Cree Double Cooper. Atau tipe JL. Nanti kita akan bahas di meja ya. Nah, kita akan bongkar dulu. Pemasangannya ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita udah copotin ya. Kalau ini lampu orinya. Lampu orinya Osram H16. Ya. Nah, ini lampu JL3-nya. Jadi, pemasangan tinggal PNP. Tinggal colok soket aja. Nah, ini adjustable. Nanti kita akan jelaskan di meja. Tapi kita pasang dulu di mobil. Cara pemasangannya ya. Di mobil Toyota Race ini. Nah, ini bisa Anda praktekkan juga di mobil-mobil lain. Sama. Masangnya adalah dari fender samping. Ya. Dari fender samping. Jadi, Anda ngeraba-ngeraba. Sistem ngobok yang selalu saya bilang. Kalau di YouTube ya. Di meja. Nah, ini penting. Yang penting adalah kita pasang dulu. Nanti saya jelaskan. Oke, kita skip dulu ya. Karena nggak ada yang megangin kamera. Nah, ini udah selesai kita pasang. Ya. Jangan lupa kalau masang ini itu wajib vertikal. Ya. Wajib vertikal. Kenapa harus vertikal? Karena itulah yang terbaik ya. Jadi, wajib vertikal tegak lurus. Searahnya jam 12 atau jam 6. Ya. Pokoknya vertikal lah. Kelihatan nggak tuh di video. Ya. Wajib vertikal. Dan Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah. Atau chip putihnya di bawah dengan diputar. Nah, ini kalau kita putar. Ya. Nanti kita akan praktekkan juga di meja. Biar lebih gampang. Tangan saya susah masuk nih. Tapi maksudnya adalah kita bisa putar ya. Kita bisa bolak-balik. Jam 6. Jam 12. Yang penting adalah tegak lurus. Ya. Sebentar. Tangan saya susah masuk. Nah. Yang dimaksud. Tangan ini saya susah masuk nih. Yang dimaksud adjustable adalah. Nah, yang dimaksud adjustable adalah ininya. Supaya bisa diputar begini. Ya. On the spot. Jadi Anda bisa langsung setting tanpa perlu Anda copok pasang lagi. Karena dia tidak memakai baut. Ya. Jadi Anda bisa menaruh vertikalnya begini. Ini pun vertikal. Tetapi kalau begini chip kuning di atas. Atau Anda bisa menaruh begini. Jadi makanya ini LED enak sekali. Adjustable on the spot. Ya. Yang benar adalah vertikal. Anda mau memasang horizontal juga boleh. Tetapi jangan miring. Jangan miring begini. Ya. Vertikal yang sudah paling benar. Ya. Jadi makanya saya bilang selalu kenapa ini LED enak sekali. On the spot. Ya. On the spot. Jadi Anda bisa setting langsung di mobilnya. Tanpa perlu Anda bongkar pasang lagi. Atau tanpa perlu Anda oprek-oprek. Karena dia tidak menggunakan bau. Ya. Semua dari samping. Ya. Kemasangannya. Jadi boleh ditek. Block and play. Tinggal colok soket. Selesai. Tinggal colok soket. Nah. Satu hal lagi. Ya. Lampu mobil Toyota atau mobil apapun. Bawaan pabrik adalah terlalu pendek. Sorotan lampunya. Nah. Kita akan mencoba dinaikkan bagaimana caranya. Kita akan ajari. Ya. Sebentar saya ambil spidol dulu. Kita skip dulu ya. Kita lanjut ya. Jadi ini modal spidol aja. Spidol marker ya. Ini. Jadi modal spidol. Di sini ada setelan lampu ya. Ada setelan lampu. Mungkin kalau di sini tidak terlalu jelas. Nanti kita akan di meja. Kita akan praktekin. Agak sulit ya. Karena tidak kelihatan. Ngobok. Jadi pokoknya di situ ada gerigi. Ya. Setelan lampu. Sebentar. Kita akan buka dulu ininya. Lebih enak memang kerja dua orang ya. Atau megangin kamera. Nah di situ tuh ada gerigi tuh. Kelihatan gak tuh. Ada gerigi segitiga. Yang putih. Nah gerigi itu. Yang ada roda-roda gigi. Nah roda-roda gigi itu yang kita harus putar. Itu adalah setelan lampu. Nah setelan lampu itu kita bisa tancap obeng dari bawah. Atau kita putar pakai tangan langsung. Nah itu harus ditandain. Nah sebentar saya tandain dulu ya. Menggunakan sepidol. Tuh. Nah ini pakai sepidol ya. Kita tandain dulu gerigi itu. Jadi kita tahu patokannya itu berapa. Jadi kita bisa men-setting ini tahu patokan tinggi rendahnya. Atau dengan nanti langsung kita praktek ke depan tembok. Hasil outputnya ya. Jadi nah itu udah kita tandain tuh. Ya. Kita sudah sepidolin. Nah itu wajib diputar. Wajib diputar. Kenapa kita perlu tandain? Jadi saya tahu naiknya berapa putaran. Nah standarnya mobil-mobil di Indonesia. Atau menurut pengalaman saya adalah empat kali putaran. Empat kali putaran supaya dia sinarnya lebih naik. Kenapa kita harus naikin? Karena fog lamp asli bawaan pabrik itu jarak sorotnya cuma 1-2 meter ke depan tembok. Ya. Ke jalan maksudnya bukan ke depan tembok. Ya. Jadi kita harus naikkan supaya fog lampnya itu bisa membantu headlamp. Kenapa bisa membantu headlamp? Karena headlampnya payah. Ya. Kenapa saya bilang payah? Nggak kelihatan apa-apa bro. Ya. Payah banget gitu ya. Nah itu harus diputar. Nanti kita akan jelaskan lagi praktekin di meja ya. Supaya lebih jelas. Karena saya nggak ada yang negangin kamera. Jadi agak lebih ribet nih. Sulit ya. Jadi itu kita harus putar. Putarnya kemana? Putarnya searah jarum jam. Dilihat dari bawah. Jadi kalau dilihat begini, kondisinya begini berarti dia harus diputar ke kanan. Ke kanan. Oke. Selamat siang ya. Kali ini saya mau membuat suatu video untuk Toyota Race. Ya. Lampu. Kita tukang lampu. Jadi kita modifikasi sedikit lampunya. Ya. Di video sebelumnya mungkin saya sudah membahas mengenai dia punya low beam, high beam, DRL, dengan fog lamp. Ya fog lampnya, buat Anda yang merasa tidak terang lampu mobil ini, Anda silakan bisa order dengan saya adalah fog lamp JL3 Bohlam. Tiga warna paling terang ya. Bisa 3000 Kelvin, 4300, bisa 6000 Kelvin. Jadi bisa pada saat hujan, kabut, jalanan basah, itu tembus. Tapi kalau Anda mengharapkan lampu originalnya, payah deh pokoknya. Ya. Karena kenapa saya sendiri sudah merasakan, karena saya sendiri pakai, ini mobilnya saya sudah pakai. Saya bukan seperti blogger-blogger, youtuber yang membahas, ya mungkin di-endorse. Saya ini mobil sendiri, mobil pribadi. Jadi ya kita tahulah kelemahannya ya kalau soal lampu. Jadi memang tidak terang bawaannya. Ya. Tidak terang bawaannya. Dan pas pada saat hujan, Anda sama kayak nggak pakai lampu. Jadi Anda bisa beli di bagian fog lampnya ini, JL3. Anda tidak usah berpusing-pusing meng-upgrade bagian sini karena ribet, susah kerjaannya, beresiko. Ya, fog lampnya saja Anda manfaatkan, belikan bawa lamp yang bagus, terang, padat, dan lebar. Ya, seperti itu. Oke. Di video kali ini kita mau membahas mengenai DRL-nya. DRL-nya asli kalau tipe GR, ya. Kan kalau dari Toyota Race ada tipe GR, ada tipe G. Ya. Kalau di Rocky lebih banyak lagi tipenya, tapi intinya adalah sama saja lah. Ya. Tapi kali ini saya mau membahas di Toyota Race karena punya saya Toyota. Ya, tipe GR. Nah, tipe GR itu, jadi ada DRL di sini. DRL ini akan nyala, waktu mesin nyala. Terus Anda turunkan parking brake, dia akan nyala, ininya, lampunya. Jadi sebagai lampu DRL. Siang hari akan nyala. Cara nyalakannya adalah otomatis. Mesin nyala, Anda turunkan rem tangan, dia akan nyala dengan sendirinya. Jadi tidak ada saklar, ya. Jadi dia akan nyala siang hari selama mobil Anda jalan. Mau siang hari, mau malam hari, pokoknya mesinnya jalan. Anda sudah turunkan parking brake-nya, dia akan nyala dengan otomatis, ya. Di sini. Ini adalah tipe GR. Kalau di tipe G tidak ada kayaknya, ya. Nah, di tipe GR, di sini juga ada alis. Alis ini bawaan dari pabrik, itu sebagai lampu senja. Jadi kalau lampu senjanya, saklar lampu senjanya Anda nyalakan, dia akan nyala ini. Garis. Jadi, nyalakan lampu ini adalah dengan on-off saklar lampu, ya. Saklar tuas lampunya dinyalakan. Nah, kita akan membuat saat ini adalah waktu mesin nyala, waktu mesin nyala, dia akan ikut nyala. Jadi seperti DRL mobil yang memang aslinya DRL-nya di headlamp. Kalau ini kan DRL-nya bukan di headlamp, tapi DRL-nya ditambahan di bawah. DRL-nya di sini. Ini original dari Toyota, dari Astra. DRL-nya di sini, untuk tipe GR. Nah, yang di sini adalah lampu senja. Nah, jadi lampu senja ini mau kita nyalakan otomatis. Mesin nyala, dia akan nyala dengan sendirinya. Nah, itu yang mau kita buat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya, hal begini sudah kita bahas dari dulu, ya. Di waktu mobil saya, Expander baru, di tahun 2018 ya saya beli. Jadi sekarang 2021, jadi sudah 3-4 tahun yang lalu, ya. Jadi caranya adalah sama. Jadi kalau Anda mau membuat bagaimana caranya, kalau belum paham di tipe kali ini Toyota, Anda bisa nonton video saya 3-4 tahun yang lalu, saya bahas mengenai DRL-nya Mitsubishi Expander saya. Nah, Mitsubishi Expander saya juga sama. Kan dia di atasnya ada lampu, tapi kan itu ngikut lampu senja. Nah, bagaimana kita bikin dia mesin nyala, dia langsung nyala otomatis. Nah, caranya, ya. Banyak orang membuat modul. Modul-modul, ya. Modul-modul DRL. Nah, saya juga waktu itu pakai di Expander modul-modul DRL. Begitu beli, murah di online. Tetapi tidak awet. Cepat rusak. Nah, bagaimana caranya supaya Anda membuat DRL yang awet? Nah, caranya adalah dengan menjumper. Nah, jumpernya itu sama yang akan kita lakukan seperti di Expander. Nah, kali ini kita terapkan di Toyota Race. Kita mau coba. Mestinya sih bisa, ya. Jadi kita jelaskan secara singkat dulu. Nah, ini lampu senja. Lampu senja ini akan nyala bergaris, ya. Jadi sebagai lampu senja ini akan kita nyalakan sebagai DRL. Jadi mesin nyala, dia nyala. Kalau originalnya, bawaan pabrik adalah kita harus memutar tuas ini dulu, nih. Nih. Ya, kita harus... Ya, kita harus tuas ini, nih. Di lampu senja. Ya, lampu bawah juga nyala, tuh. Lampu... Lampu apa? Kolong dashboard, nyala. Jadi lampu senja kita on-in, baru dia garis ini nyala. Jadi ikut lampu senja. Nah, kali ini kita akan mencoba, ya. Membuat dia otomatis on. Otomatis on pada saat mesin nyala. Caranya dengan bagaimana? Dengan cara jumper. Anda kalau sudah menyimak video saya dulu waktu punya Expander, kita dengan modal begini aja kita bisa. Ya. Dengan auto on. Jadi mesin nyala, kita jumper. Kita suntikan ke lampu senjanya, dia langsung nyala. Ya. Jadi tanpa perlu modul-modul, tanpa perlu alat-alat. Modul mungkin perlu biasanya untuk penstabil tegangan. Tapi ini adalah... Alatnya adalah murni jumperan. Ya. Jumper sekring di mana? Di rumah sekring. Nah, ini rumah sekringnya. Jadi kalau Anda nonton video saya 3 tahun yang lalu, itu Mitsubishi Expander saya, saya lakukan cara yang sama. Ya. Nah, itu rumah sekringnya. Nah, ini rumah sekringnya. Sebentar, saya ambil center. Nah, bagian yang mau kita jumper itu bagian yang mana? Ya, kita harus pelajari dulu. Pelajari dulu. Pelajarinya bagaimana? Jadi di sini ada... Ya. Di sini kan ada tulisan-tulisannya nih. Ya, tuh. Ada tulisan-tulisannya. Yang ini nih 15 Ampere. Kelihatan nggak di kamera? 15 Ampere. High-low. LH, RH. 30 Ampere. Ya, FPS. Nah, kita biasanya nyuntik di ignition. Atau di ECU. Atau di fuel pump. Ya. Karena kalau fuel pump kan kalau dia on, dia ada setrum. Ya. Ini fog lamp, EV. EV juga boleh. Ya. DRL. Di sini sih ada DRL. Ya. Anda mau nyuntik di mana terserah sih sebenarnya. Karena dia sistemnya adalah jumper. Dengan alat begini jumper. Ya. Screen jumper. Jadi ini tancap. Ya. Sistemnya jumper. Ya. Jadi rumah sekering ini nanti kita akan cabutin. Kita cabutin. Cabutin. Pakai. Ini. Ya. Di mana? Nah, kita mau mempelajari. Dan ini kan ada kabelnya. Kabelnya ini kita harus keluarin. Nah, keluarinnya dari mana? Kalau di expander di bawah ada lubang. Nah, ini juga ada mustinya. Ya. Kabelnya sih kurang panjang nih. Kita mesti nyambung. Jadi tetap Anda harus nyambung kabel, bro. Ya. Nah, udah kita ambil setrumnya. Nanti kita suntikan ke bagian headlamp nih. Kabel ini nih. Ini kan ada kabel nih. Tuh. Warnanya apa? Nah, kita harus mempelajari nih. Kabel ini warnanya apa. Bagian mana yang buat DRL. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Kita akan coba pelajari dulu. Sambil saya praktekin. Ya. Sambil saya praktekin. Nanti kita lanjut lagi videonya. Karena jujur terus terang. Saya juga bukan orang yang jago. Dalam kelistrikan. Kita learn by doing. Belajar sambil praktek. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Yang pasti harus ada sekring. Ya. Biar safety. Terima kasih. Oke. Kita sudah masukin kabel ya. Ribet banget. Dan lama ya. Kabel jumpernya kita udah masukin. Ternyata lubangnya dari rumah sekring ini kagak ada. Beda dengan expander ada. Jadi saya harus nyuntik dari sini nih. Jadi ini ada solasinya dibuka. Masukin kabel dari sini. Nah, keluarlah di sini. Nah, ini kabelnya. Ya. Ya. Ternyata ini soket saya sudah cabut. Kita pasang kembali. Jangan sampai lupa ya. Ternyata ini ada ecu ya di sini ya. Tuh. Ecunya ini mobil kali ya. Saya nggak tahu nih tulisannya apa tuh. 1 Ampere. 1 A. Kayaknya sih ecu nih. Ya. MF. Jadi ini ecu. Pasang lagi. Ya. Ecunya nih. Ecunya di rumah sekring ya. Jadi kabelnya udah kita keluarin nih. Ini yang untuk kita jumper ya. Untuk kita jumper. Untuk kita sambung ke sini. Untuk nyalain DRL-nya. Nah, ini kita akan nyari sekarang di bagian mana? Di bagian fuel pump biasanya. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Sadis juga ya. Saya baru tahu ternyata ini mobil Toyota Race. Cepitan untuk nyambut sekring. Kagak ada. Ini nggak tahu punya saya dimbat orang. Atau memang nggak dikasih ya. Keterlaluan banget nih. Ya. Untuk Anda yang punya Toyota Race. Harap dicek. Ada nggak nih. Dia punya itu apa. Penjepit sekring. Biasanya taruh di sini nih. Dan spare. Spare-nya juga kayaknya kagak ada nih. Dia lupa pasang kelihatannya. Spare bagian mana nih. Spare. 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 Sadis ya. Nggak dikasih spare nih. Kok nggak ada. Ya. Biasanya di sini nih. Penjepit sekring ya. Jadi kita. Ada semacam sumpitnya. Taruh di sini nih. Ini kagak ada nih. Diembat apa. Lupa pasang apa bagaimana. Ini kawat ya. Toyota loh. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus pakai. Tang buaya sendiri ya. Tapi kalau di perjalanan sih. Ini agak-agak. Agak gariskan juga ya. Karena nggak ada nih. Biasanya musuhnya ada ya. Dikasih kok. Expander ada. Mobil-mobil lain ada kok. Ya. Jadi harap dicek. Mobil Toyota Race Anda. Ada nggak. Alat pencabut sekring. Nah ini urusan jumper-jumperan selesai ya. Jadi ini kabel jumper-nya. Ya. Ini kita. Bawa ke bawah. Keluar di. Sini ya. Nih. Ya. Keluar kabel ini nih. Nah ini ke sini. Ya. Ke sini. Nah ini nyuntik di sini. Nah ini menggunakan suntikan sekring. Ya. Tuh. Ya. Jadi caranya mudah banget. Ya. Saya milih yang 10. Itu ada 5. 5, 10. 15-nya mana tuh. Nggak ada semua sih ya. 5, 10. Ya. Ya. Pokoknya begitu dah. Ya. Ini jumper-an sudah selesai ya. Berarti tinggal kita tutup aja rumah sekringnya. Selesai ya. Kita tutup. Kabelnya dirapiin dulu ya. Jangan lupa kasihkan sekring ya. Supaya safety aman. Jadi jumper-an. Positifnya selesai nih. Nah dari kabel situ tinggal kita nanti nyuntikin ke soket ini nih. Warna kabel apa nih. Ya. Yang kita perlu tahu. Nah itu nanti saya lanjut lagi ya. Saya cari dulu di Google. Wiring diagramnya mobil ini. Ya. Kalau di Malaysia Ativo ya. Dari Hashi Roki atau Toyota Rice atau Race. Riese ya. Di Jepang atau apa. Kita cari dulu kabelnya. Tinggal nanti kita suntikan ya. Terima kasih. Oke. Ini udah selesai ya. Jadi pinnya adalah kabel warna biru ya. Karena saya buru-buru. Bukan buru-buru. Sudah keburu napsu. Gara-gara searching Google. Wah seneng banget. Dapet kabelnya warna biru. Langsung kita jumper. Kita praktekin. Jadi saya tidak video-in lagi ya. Nah ini kita mau mendemokan aja ya. Saya sedikit demokan. Ya. Ini. Jadi ini mesin mati. Ya. Ini kondisi mesin mati. Nah kita coba nyalakan. Nah ini kita nyalakan nih. Tanpa mesin nyala. Dan posisi lampu off. Dia udah langsung nyala. DRL-nya. Ya. Jadi ini adalah DRL. Posisi ininya mati. Ya. Posisi ini di off kok nih. Tuh. Ya. Di off. Jadi. Tuh. Posisi ini di off. Nah ya. Di off nih. Nah ini kan lampu auto. Kalau ini kan off. Ya. Ini off. Kontak. Dia udah langsung nyala. DRL-nya. Ya. DRL ini nyala nih. Jadi. Kontak on. Dia pokoknya nyala. Gitu aja. Nah kalau kita ngesin bagaimana? Normal. Nggak ada masalah. Tuh. Kalau kita ngesin normal. Ya. Jadi kalau ngesin normal. Yang penting adalah kita menyuntik. Hanya menyuntik DRL-nya. Ya. Jadi ini DRL-nya. Langsung nyala. Standby. Nah ini sekarang saya akan nyalakan mesinnya. Ya. Kita coba nyalakan mesinnya. Kita nyalakan mesinnya. Nah ini mesin nyala juga. Dia udah nyala. Gitu aja. Nah DRL bawah belum nyala. Ya. Ini mesin nyala nih. DRL bawah belum nyala. DRL bawah. Mesin nyala. Bagaimana cara. Cara nyalakan DRL ini. Adalah Anda mesti turunkan. Turunkan itu. Apa. Parking brake. Ya. Jadi kalau Anda turunkan parking brake. Dia nyala. Sebentar. Kita turunkan parking brake-nya. Nah itu parking brake diturunkan. Dia nyala. Jadi lampu yang bawah ini auto on. Otomatis on. Kalau parking brake dilepas. Artinya. Dia nyala. Dia akan nyala terus. Gak bakal mati lagi. Ya. Anda mematikan ya. Anda matikan mesin dia mati. Tetapi ini bisa nyala dua-duanya. Atas nyala bawah nyala. Rame ya kelihatannya. Tapi. Ya buat yang suka aja. Namanya juga modifikasi ya. Autolight-nya berfungsi gak dengan normal. Saya cek tadi berfungsi dengan normal. Gak ada masalah. Ya. Jadi kita hanya menjumper. Supaya DRL-nya ini nyala langsung. Ya. Ikut kontak. Jadi kontak on. Dia nyala. Jadi. Mobil saya siang hari ya akan. Nyalanya begini. Bawah nyala. Ini nyala. Ya. Atas nyala DRL-nya. Dan bawah juga nyala. Suka gak suka. Ya. Tergantung orang sih. Macem-macem ya. Pengennya bagaimana ya. Saya pengen tampil beda aja. Karena saya tahu caranya. Know how-nya tahu. Ya saya nyalakan. Dan jangan bertanya kepada saya. Pak. Berapa duit? Berapa duit? Saya tidak membuka jasa untuk. Mengubah begini. Kalau Anda mau. Anda boleh bertanya kepada saya. Ya. Silahkan komen di bawah. Saya tidak membuka jasa. Saya hanya men-share ilmu. Kalau Anda mau beli barang dari saya. Saya jual. Nah itu fog lamp di bawah. JL3 ya. Bohlam JL3 nih. Saya demokan sebentar ya. Bohlam JL3. Nah kalau itu saya jual. Kalau Anda mau beli boleh. Ya. Buat yang terang. Nah apa itu JL3. Nah ini. Nah ini putihnya. Putih kuningnya. Ini kuningnya. Nah fog lamp JL3 ini kita jual. Ya. Jadi kalau Anda mau beli. Di saya boleh. Anda belilah bolam fog lamp ini. Yang terang. Ya. Supaya hujan kabut. Jalanan basah tembus. Nah itu saya jual. Tapi kalau Anda mau bertanya. Pak. Pasangin dong begini. Saya hanya men-share. Apa yang saya tahu. Anda bisa ikut. Menerapkan. Gitu aja. Ya. Saya rasa cukup ya videonya. Jadi. Setengah hari lah saya kerjain. Karena. Saya tidak tahu wiringnya warna apa. Saya searching di Google. Dapat di forum luar. Ternyata warna biru. Ya. Untuk lampu DRL. Lampu birunya Anda suntikan. Positif 12 dari. Rumah sekering tadi. Rumah sekering tadi kan Anda udah jumper. Keluarin setrum. 12 volt plus. Masukin ke kabel warna biru. Jadi. Si DRL ini bisa on. Otomatis. Ya. Mesin nyala. Dia nyala. Kalau DRL bawah. Ya. Originalnya. Bawaan pabrik. Ini nyala otomatis juga. Kalau parking brake. Rem tangan dilepas. Dia akan nyala on. Ya. Kalau. Bawaan pabriknya. Lampu ini kan ikut. Saklar. Lampu senja. Jadi lampu senja nyala. Dia nyala. Nah. Sekarang kita bikinkan dia. Otomatis. Nah. Bagaimana pertanyaannya. Adalah. Apakah di dashboard. Nyala. Dia punya indikator. Lampunya. Enggak. Karena kan dia. Fungsinya adalah. Kita menjumper. Jadi tidak ada hubungan dengan speedo. Nah. Kalau ini kan dia nyala tuh. Indikator disitunya ada. Auto nih. Ini auto. Ya. Kalau ini lampu senja. Jadi lampu senja memang itu nyala. Kalau. Kalau. Kalau kita bermain kan dari sini. Lampu senja nih. Posisi ini di lampu senja sekarang. Ya. Dan dia. Original. Kalau original. Anda nyalakan lampu senja. Nah itu nyala. Tetapi kalau ini di posisi off. Kan DRL itu juga nyala. Tapi indikator itu gak nyala. Jadi. Indikator itu. Gak ada hubungan dengan yang kita jumper di depan. Ya. Kalau originalnya. Kita nyalakan lampu senja. Ya. Lampu senja. Di itu. Indikator nyala. Kalau kita fog lamp. Indikator fog lamp yang nyala. Di atasnya tuh. Ya. Ini indikator fog lamp. Nah itu adalah indikator lampu senja. Lampu senja ini saat ini nyala nih. Untuk menyalakan lampu belakang. Ya. Jadi DRL itu kita menjumper hanya lampu depan. Lampu belakang gak ada hubungannya. Ya. Itu kan mati tuh. Tapi ini nyala. Ya. Jadi kita hanya menjumper di bagian depan. Gak menjumper keseluruhan. Sebenarnya kita sih bisa menjumper keseluruhan ke lampu belakang. Jadi waktu engine on. Lampu belakang nyala. Semua. Bisa sih. Cuman. Kayaknya gak ada ya. Mobil kayak begitu ya. Semua kalau DRL di depan. Belakang sih enggak. Tapi kalau mau sih bisa aja. Bisa aja. Jangan dikasih di. Di kabel birunya ada. Itu ya. Jangan di. Jangan diputus. Tapi disambung. Nah ini. Saya sih hanya mau memfungsikan ininya aja. Di depan. Ya. Jadi jadinya seperti ini. Oke ya. Cukup ya. Review-nya. Sekali lagi saya ulang. Saya tidak membuka jasa membuat ini. Anda kalau gak jelas. Anda bisa bertanya. Modalnya cukup jumperan sekering. Itu aja. Ya. Terima kasih. Oke. Ini Toyota Race ya. Lampu originalnya kan seperti ini. Kalau lampu sennya sih saya sudah ganti juga ya. Pakai LED. Lampu mundurnya juga udah pakai LED. Coba lampu senja nyalain. Nah ini lampu senja ya. Lampu senja itu dia. Di sini nih. Ya. Lampu senja ini nyala nih. LED ya. Bawaan pabriknya sudah LED. RAM. Nah RAM itu dia di bawah yang nyala. Jadi RAM-nya itu di bawah sama di atas ya. Di bawah. Lepas RAM-nya. Jadi RAM-nya itu di RAM lagi. Nah RAM-nya itu ini nyala. Ini nyala dan atas. Ya. Lepas RAM-nya. Oke. Lampu senja matiin. Nah ini lampu senjanya mati ya. Jadi lampu senja bagian sini nih. Dan bagian atas. Jadi boleh dibilang alis. Coba RAM. Nah kalau ini kondisi siang. Kita nge-RAM. Dia hanya nyala yang bagian bawah saja. Bagian bawah saja dan lampu atas. Lepas RAM-nya. Nah jadi kondisi siang. Kalau di-RAM lagi. Nah kalau nge-RAM. Hanya ini yang nyala nih. Ini. Dan atas. Ya. Oke. Lampu senja nyalain. Nah kalau kondisi malam. Lampu senja sudah nyala. RAM. Nah baru bawahnya nyala. Jadi bukan alisnya itu tambah terang. Ya. Bukan tambah terang. Tapi RAM dia sendiri. Yang bagian bawah. Nanti kita akan mencoba. Udah. Matikan lampu senjanya. Jadi kita akan mencoba di RAM. Nah waktu siang hari. Kita akan mencoba. membuat. Waktu di RAM. Bukan hanya ininya aja yang nyala. Tetapi ininya juga nyala. Ya. Alisnya juga nyala. Jadi. Siang hari. Jadi. Di RAM. Ininya nyala. Dan alisnya juga nyala. Ya. Seperti itu. Kita akan membuat seperti itu. Caranya bagaimana dengan menjumper kabelnya. Ya. Oke. Nanti kita lanjut ya. Kita praktekin dulu. Oke ini udah kelar ya. Coba lampu senja. Nyalain. Nah ini kan lampu senjanya. Alis. Nah di RAM. Nah ini RAM. Ini kondisi malam. Lampu senja nyala di RAM. RAMnya lepas. RAMnya lepas. Nah ini RAM. Tanpa RAM. Berarti lampu senja ya. Oke. Lampu senjanya matiin. Nah kalau siang hari ngerem. RAM. Nah dia langsung nyala juga ya. Lampu ininya nyala. Ininya nyala. Nah yang bagian sini belum. Ya. Ini juga nanti mau saya bikin nyala. Tapi belum. Ya. Lepas RAMnya. Ya. Jadi kalau siang hari. Sekarang. Ngerem. Coba di RAM. Nah. Ya. Lampu. Aslinya kan lampu ininya aja yang nyala. Nah sekarang ada lampu ininya nyala. Dan lampu di atas juga benar nyala ya. Lampu yang bagian sininya belum. Ya. Oke. Lampu senjanya nyala. RAM. Nah. Ya. Lampu senjanya matiin. RAM. Nah seperti ini. RAMnya lepas. Nah ya. RAM. Ya. Jadi kelihatan ya perubahannya. Nah yang bagian sini belum. Karena mesti buka door trim. Besok lagi lah lanjut. Ya. Yang penting ininya sudah. Ya. Alisnya sudah. Ya. Cukup. Jadi hanya menjumper kabel. Tetapi jumpernya ribet bro. Kabelnya susah nyarinya. Ya. Seharian. Yang penting ininya sudah. Yang penting ininya sudah. Yang penting ininya sudah. Terima kasih.